Assalamualaikum Apa kabar teman-teman Semoga dimanapun teman-teman berada Selalu dalam keadaan sehat, bahagia Dan juga tidak kekurangan sesuatu apapun Amin Dan yang paling penting Jangan lupa untuk selalu Stay happy, stay positive, stay healthy Kembali lagi bersama saya Bunda Asti Buat teman-teman yang baru pertama kali Mampir ke channel saya Saya ucapkan selamat datang Perkenalkan saya Bunda Asti Kalau kalian suka dengan video saya Kalian boleh subscribe, like dan komen Untuk meninggalkan jejak Supaya saya bisa mampir ke channel kalian Nah kita kembali ke videonya Ini saya buat kue nastar simple Bahannya nanti saya tulis di kolom deskripsi Dan tadi di awal video saya sudah Sangrai terigunya Terigunya ini sebanyak 500 gram Ada telur, ada Susu bubuk, ada blue bean cake and cookie Ada panili, ada maizena Juga ada gula halus Itu bahannya Ini isiannya Ini adalah selai durian Yang saya buat kemarin Ada videonya Nanti linknya juga saya akan masukkan di kolom deskripsi Pertama-tama Masukkan telurnya Setelah ini kuning telur saja ya Tidak pakai putihnya Setelah masuk telur Kita masukkan gula halusnya Ini gula halusnya Kalau Biasakan gula halus Ada yang menggerindil ya Keras Perlu diayak Dan gula halus saya ini Seperti kelihatan dari Video itu Kayak ada yang menggerindil Tapi sebenarnya ini halus ya Dan saya sudah selesai ayak Itu tadi saya masukkan Vanila Dan dikocok Sampai putih Setelah itu Masukkan susu bubuknya Saya tidak pakai mixer Saya cuma pakai whisk Selanjutnya Dikocok-kocok terus Sampai bercampur rata Antara telur Susu bubuk Dan juga Vanila Dan Tadi Gula halusnya Selanjutnya Masukkan menteganya Dan ini saya pakai Mentega saset Blue bean Cake and cookie Ini satu bungkusnya Beratnya 200 gram Jadi saya pakai Dua bungkus 400 gram Dan ini Saya Pakai whisk Ternyata Ternyata tidak Mampu Karena mentega itu Kalau baru dikocok itu Kan agak keras ya Maka saya ganti dengan Sendok nasi Ini selanjutnya Masuk maizena Dan kita aduk Saya tidak pakai mixer Karena kalau pakai mixer Nanti terlalu berminyak kuenya Dan ini saya pakai Sendok nasi Supaya tidak terlalu banyak Di aduk-aduk ya Yang penting sudah Bercampur Rata Sudah Ini juga Di video tidak kelihatan kuning Sebenarnya dia Kuning sekali ya Mentega itu Mentega blue bean itu Kuning sekali Dan ini Kita campur dulu Oke Ini sudah Bercampur Selanjutnya Masukkan terigunya Jadi terigu ini Saya tidak pakai semua Cuma Cuma Kepakai sekitar 400 gram Kalau tidak salah Ya 400 gram Dan juga Saya tidak campur Sekalian Saya campur sedikit-sedikit Karena adonan itu Kalau sudah kena Angin Maka Dia akan mengeras Jadi Saya tidak Campur Satu kali Cuma mana yang Saya mau pulung Itu yang Saya campur Dulu ya Oke next Kita mau bikin Olesannya Ini ada Dua butir kuning telur Ini kuning telurnya Kuning sekali Karena saya beli Telur yang Apa Omega 3 Atau apa gitu Masukkan Susu Dua sendok makan Susu kental manis Juga Tadi Saya sudah Masukkan Minyak goreng Minyak goreng yang baru Dua sendok makan Ini Susunya Susah Keluar Karena tadi Saya ambil dari kulkas Ini Saya kocok dulu Sampai bercampur rata Setelah itu Kita sisihkan Dan ini Tangan saya sudah bersih Selanjutnya Saya mau Bulat-bulatin ya Dan ini Lihat kan Saya ambil sedikit-sedikit Terus Saya campur Sama terigu Supaya Agak mengeras sedikit Jangan terlalu keras ya Karena kue ini Jadinya Pas jadinya itu Lembut sekali Waktu saya Ambil dari Oven Terus jatuh Langsung Biar Habis Hancur Seperti pasir Jadi Adonannya Kita jangan terlalu Campur terigu Banyak-banyak Kita pakai Filling saja Ya Kalau sudah pas Sudah Kita Kita Tidak Perlu Campur Banyak terigu Nah Ini Saya masukkan selainya Selai Selai durian ya Itu Ini beratnya Selainya tadi berapa ya Cuman kalau Adonannya ini 11 gram Saya timbang Supaya nanti Besarnya itu sama Tapi kalau Si Apa Isiannya ini sekitar 5 Kalau tidak salah 5 gram Jadi supaya Bulatannya itu sama Oh iya Ini tadi Waktu Di Saya perlihatkan Tadi itu Selai durian Kan ada di Tempat yang kecil Itu selain Nanas Saya pakai Jadi Selain Nanas Saya pakai Sedikit Nanti modelnya Beda ya Selain durian Bulat Selain Nanas itu Modelnya Kayak Daun-daun Begitu Tapi cuman Sedikit Jadinya 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 Nah ini Saya mau Panggang Di Oven Oven Saya itu Begini Modelnya Dia Api Bawanya Begitu Ntar Kalau api Atas Kita harus Bakar Lagi Di Atas Ya Pakai Korek Tapi Saya Perasaan Ribet Ya Kalau harus Pakai Api Atas Pakai Api Ternyata Cuman Api Bawa Juga Matangnya Bagus Sempurna Ya Oke Ini Selanjutnya Ini Stengah Matang Dan Saya mau Olesin Pakai Puning telur Itu tadi Bahan Olesannya Ini Ternyata Kalau dioles Cuman Sekali Begini Dia Tidak Terlalu Kuning Abaikan Kompor Saya yang Kotor Di Atasnya Itu Karena Saya Belum Jadi Harus Dioles Sampai Tiga Kali Supaya Dia Kuningnya Bagus Kalau Cuman Sekali Itu Tidak Bagus Kuningnya Nah Ini Kan Sampai Retak Sampai Hancur Itu Lembut Sekali Ada Tadi Waktu Saya Angkat Terus Kepleset Jatuh Satu Ya Langsung Ambiar Kayak Pasir Karena Lembutnya Itu Dan Ini Yang Isi Selai Durian Nah Itu Yang Selanjutnya Ini Saya bakar Lagi Ini Kelihatannya Agak Merah Sebenarnya Dia Kuning Sekali Ini Ini Dia Yang Kedua Kali Jadi Saya Dapatnya Cuman Dapat Dua Loyang Lebih Lebih Sedikit Pas Satu Toffles Satu Toffles Yang Besar Itu Bukan Toffles Yang Kecil Kecil Karena Kita Disini Kalau Isi Kue Itu Di Toffles Yang Besar Kadang Toffles Yang Kecil Nah Ini Itu Yang Daun Daun Itu Itu Yang Isi Selain Nenas Saya Bikinnya Cuman Sedikit Sebelum Saya Akhiri Video Saya Saya Mau Ucapkan Terima Kasih Buat Yang Sudah Klik Video Ini Semoga Kalian Suka Semoga Bermanfaat Nah Ini Saya Isi Isi Lagi Di Dalam Toffles Ini Toffles Saya Begini Toffles nya Besar Jadi Dia Dapatnya Cuman Satu Satu Toffles Pas Nah Ini Sudah Selesai Saya Isi Dan Yang Tadi Terbelah Ada Dapat Satu Lagi Yang Pecah Oke Ini Dia Hasilnya Kue Nastar Simple Yang Saya Buat Hari Ini Sekian Sekian Dulu Video Saya Kali Ini Tetap Sehat Ya Bunda Bunda Sampai Jumpa Di Next Video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai